selamat menikmati tutorial Microsoft Excel 2016 untuk pemula bagian ke-17 subjudulnya adalah fungsi IP fungsi IP pada Excel atau fungsi logika IP pada Excel itu kita gunakan jika ada dua pernyataan ekspresi logika yang mempunyai perintah di antara salah atau benar penggunaan fungsi IP ini erat kaitannya dengan fungsi logika atau ekspresi logika baiklah saya akan memberikan contoh dari tabel ini disini ada tabel nomor urut nama pelanggan, kode barang, jumlah barang, nama barang, harga satuan dan total harga ya disini dalam penulisan fungsi IP itu format penulisannya adalah seperti ini IP logika ekspresi nilai jika benar nilai jika salah nah disini kita lihat dari kode barang ini disini misalkan kode barangnya A itu dia keyboard kalau B dia mouse kalau C dia monitor, D dia printer ya langkah-langkah dari langkah-langkah penulisan format fungsi IP itu adalah dengan menekan tombol sama dengan terlebih dahulu sudah itu kita ketik IP ya IP buka kurung ya logik logikal test ya ekspresi logikanya apa ini ya kode barang sama dengan ya A ya A nya ini kita kasih tanda kutip artinya sel itu berisi text bukan number atau angka kalau dia angka atau number tidak perlu kita kasih tanda kutip ya itu ekspresinya jika kode barang A ya kita kasih tanda pemisah ya kita kasih kutip lagi keyboard ya kita tulis keyboard ya tutup petiknya kita tutup lagi sudah kita kasih tanda pemisah lagi apabila bukan keyboard dia mouse ya ini kita coba dulu dengan dua ekspresi ya ya salah kita untuk mengedit ininya kita tadi salah mengetik kita tekan F2 nah kita rubah dulu ya kita kita kasih tanda petik mouse ya ya kalau sudah kita enter ya itu keyboard coba kita copy ke bawah ya dia keyboard B mouse C mouse ya di sini karena ekspresi fungsi fungsi if-nya cuma satu ekspresi ya benar keyboard salah mouse jadi selain dari A dia dianggap mouse semua nah cara kita untuk menambah karena di sini ada beberapa kriterianya ada B C dan D ya kita letakkan lagi di sel F5 kita tekan F2 ya kita tambah lagi di sini oh jika F ya di sini ya nah ip lagi ip buka kurung ya kita ini kita hapus aja dulu ya mouse ya ip buka kurung kita serot lagi sel ini sama dengan B sama seperti tadi ya tanda petik ya titik koma apa ininya mouse ya petik petik tutup lagi kita kasih petik 2 nah ini ada satu lagi monitor ya kita ip lagi ip ya kita letakkan lagi di sel ini sama dengan C ya tanda pemisah kalau C apa monitor ya kita ketik monitor ya kalau sudah selain itu apa printer ya nah ini kita tutup kurung disini ada berapa kurungnya kita lihat ada 3 ya 1 2 3 ya seperti itu kalau sudah kita enter ya jadi disini kalau kita lihat ip kode kode barang sama dengan A dia keyboard ip lagi kode barang B MOS ip lagi kode barang C monitor selain itu printer ya kalau kita coba kita copy kebawah ya seperti itu ya ya D printer nah kalau dia ada lagi misalkan B B ini kita ganti A dia dianggapnya printer ya karena dia ekspresi yang terakhir itu selain dari A B C dianggapnya D ya dianggapnya printer ya untuk memanipulasi misalkan di ketik yang lain kita tambah lagi disini nah kita tambah lagi disini oh ip kita serot lagi disini ya gak apa-apa dibawah ya sama dengan D ya printer aduh salah lagi ya kita apa saja nah ya printer kita gunakan mouse nah seperti itu nah selain dari D dia akan kita kasih tanda pemisah kita bikin apa misalkan salah ya salah saja ya artinya dia salah memasukkan kode nah seperti itu ya ya kita kasih satu lagi tutup tutup kurungnya nah kalau sudah kita enter nah itu dia tampil salah ya coba kita copy kita copy ke atas ya nah jadi kalau disini misalkan A ini kita ubah jadi F nah salah atau kita ubah lagi jadi Y kodenya ya itu pesan-pesannya salah ya kalau kita kembalikan ke A lagi dia keyboard nah seperti itulah cara penggunaan dari fungsi if ya dia bisa dalam satu dua ekspresi dalam ekspresi itu ada beberapa kriteria ya seperti itu kalau kita lihat disini dia ada enam ya eh ada empat ya lima sama yang misalkan dia memasukkan salah dia tampilnya salah selanjutnya kita coba memasukkan harga satuan eh kalau kita lihat disini jika keyboard harga satuannya 55 ribu ya nah kita coba sama dengan if buka kurung jika ya ini sama 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 dengan a ya artinya keyboard titik koma ya harganya 55 ribu ya ketik koma lagi hit lagi jika b titik koma lagi berapa 45 ribu hit lagi ya salat lagi ini kok disini sebentar disini kita salat ini sama dengan b ya sudah terus ip d5 sama dengan c ya c monitor berapa 800 ribu ya ya petik koma lagi ip ya d5 lagi sama dengan d ya 950 ribu selain itu nah kita kasih apa kita kasih 0 gitu ya bisa saja kita 0 gitu ya 0 kosong ya nah kalau sudah kita tutup 1 2 3 4 ya enter oh ekspresinya ada ada yang ini ya kita lihat oh dia enggak enggak boleh enggak boleh dikasih ini oh ini 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 kasih bukan koma tapi titik koma ya nah ini kita kasih enggak apa-apa kita kasih 0 aja 0 gitu ya seperti itu kalau kita lihat dia keyboard harganya Rp55 ribu ya kalau kita copy kebawah nah ada yang kata-kata 0 ya karena dia isiannya salah ya ini ada 45 oh ini ada yang salah ya kita masukkan salah nih oh sebentar ini 45 ribu ya nah cara mengeditnya kita klik sellnya kita letakkan mouse kesini ya ini kita tambah 0 nya 3 ya kalau sudah kita klik di sell lain nah seperti itu coba kita copy lagi nah seperti itu ya 45 45 ribu ya disini kalau ini kita roba kode barangnya kita roba dia otomatis akan berubah nama barang dan harga satuannya ya coba kita roba jadi C disini ya dari B jadi C nah seperti itu ya dia berubah monitor dan harganya 800 kita kembalikan lagi ke B ya mouse harganya 45 ribu seperti inilah cara-cara penggunaan dari fungsi IP disini totalnya ya totalnya kita masukkan saja sama dengan harga satuan kita kali ya kasih bintang kali nah sebentar sama dengan kita klik ini ya kita tekan bintang kita jumlah barang artinya harga satuan dikali dengan jumlah barang ya seperti itu harganya tinggal kita copy ke bawah ya oh ini ada value ya ya salah karena dia memasukkan kodenya salah jadi dia ditotalin juga salah rumusnya hitungannya ya karena dia salah kita besarin dikit ya ya untuk memasukkan format rupiahnya kita tekan saja ini nah ya seperti itu bisa kalau dia kurang lebar kita lebarkan lagi ya seperti itulah ya penggunaan dari fungsi IP ya saya cukupkan sampai disini dulu tentang tutorial Microsoft Excel 2016 untuk pemula bagian 17 tentang fungsi IP ya jangan lupa kalau ada yang bingung di komen like subscribe share ke teman-temannya dan loncengnya diaktifkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati